Saya Roby Bagindo, selamat datang di MacIndos TV, web TV pengguna Mac Indonesia. Di webisode ini kita akan membahas berbagai macam hal seputar penggunaan iPhone. Sebelum kita membahas lebih jauh seputar aplikasi-aplikasi iPhone, ada baiknya kita mengetahui 5 hal yang kita butuhkan untuk dapat penggunaan iPhone kita secara optimal. Pertama, kita membutuhkan service provider tentunya agar dapat menggunakan iPhone kita untuk menelpon. Kedua, kita membutuhkan Mac ataupun PC. Apabila kita membutuhkan Mac, kita membutuhkan Mac versi 10.4.10 sebagai minimum requirements. Apabila kita membutuhkan PC, kita membutuhkan Windows XP Home Service Pack 2 sebagai minimum requirements. Selanjutnya, kita juga perlu mengatur resolusi layar kita menuju 1024x768, agar kita dapat menampilkan aplikasi iTunes. Aplikasi iTunes kita butuhkan untuk dapat meregistrasi iPhone kita dan juga untuk dapat membuat sebuah iTunes account di mana kita dapat mendownload aplikasi-aplikasi iPhone. Untuk aplikasi iTunes, kita membutuhkan iTunes versi 802 sebagai minimum requirements. Apabila kita memiliki iTunes versi yang lebih baru, itu akan lebih baik. Selanjutnya, untuk dapat menggunakan seluruh kegunaan ini, kita juga membutuhkan internet connection. Dengan iPhone, kita dapat menggunakan Pushmail. Untuk men-setting Pushmail pada iPhone, kita memiliki dua cara. Pertama, apabila Anda sudah menggunakan Mail, Anda dapat langsung meng-sinkronisasikannya melalui iTunes. Kedua, secara manual. Untuk melakukan setup account secara manual, kita cukup menekan Settings, Mail, Context, dan Calendar. Kemudian tekan Add Account di sini. Setelah itu, pilih tipe account yang akan kita gunakan. Lalu isi informasi account kita dan tekan Save. Selanjutnya, untuk mendownload aplikasi-aplikasi iPhone, kita buka App Store. Di sini kita dapat mencari aplikasi berdasarkan kategoris, feature, dan juga top 25. Atau kita dapat mencari dengan fitur search di sini. Di sini kita hanya perlu memasukkan nama aplikasi yang kita inginkan dan kemudian tekan Search. Untuk mendownload dengan App Store, kita cukup memilih salah satu aplikasi yang kita inginkan. Kemudian tekan tulisan harga atau free bila game itu gratis. Lalu tekan tulisan buy now. Kemudian masukkan ID account kita. Lalu masukkan password. Saat mendownload, tampilan icon dan status download akan ditampilkan di halaman muka. I-Kung Fu Permainan ini membutuhkan kekuatan ayunan tangan Anda. Ya, ini terlihat seperti di film Kung Fu, di mana kita harus berusaha menghancurkan sebuah kayu. Tingkat kesilitan bertambah sesuai dengan objek yang harus Anda hancurkan. Sekian kupas iPhone kali ini. Sampai jumpa pada webisode MakeIndos TV berikutnya. Sampai jumpa pada webisode MakeIndos TV berikutnya.